Kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Hari ini saya akan menyampaikan merilis pengukapan para pelaku-pelaku penyakit masyarakat. Kita sepakat ini saja bahwa ini adalah penyakit masyarakat yang banyak meresahkan masyarakat dan juga mengganggu perekonomian Indonesia. Ini bisa terhambat dan terlambat. Kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tetap muka Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para sopir-sopir truk kontainer di pelabuhan di mana ada satu tembuhan dari sopir kontainer tentang adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh para karyawan-karyawan juga para premanisme-premanisme yang ada di jalanan sehingga menghambat para truk-truk kontainer ini untuk mengangkat barang dan juga kembalinya pun sama yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perangnya masing-masing dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di dua PT di sini baik itu PT DKN dan juga PT GFC yang diamankan dari Polres Utara sendiri ini telah mengamankan 42 orang baik oleh Polres Metro Jakarta Utara sendiri dari Satres Krimnya itu ada di dua TKT yang saya sebutkan tadi ada yang 12 orang kemudian ada yang 16 orang kemudian di Polsek juga Polsek Cilinting dan Polsek Tajung Pro mengamankan ada enam dan ada delapan juga dari teman-teman Polres Metro Tanjung Priuk KP3 mengamankan tujuh orang ya ini mereka di pos-posnya masing-masing mulai dari masuk mendekati pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut atau kontainer tersebut ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungli dari mulai dua ribu perak lima ribu sepuluh ribu sampai dua puluh ribu rupiah ya sekali lagi jangan main-main kami akan tidak tegas bahkan Kapolda Metro Jawa tidak ada dan tidak boleh satu rupiah pun uang yang keluar oleh sopir oleh para pelaku ini kami akan tidak tegas kami akan kejar sampai malapun ya ini ketegasan disampaikan oleh Pak Kapolda tidak ada sekali lagi tidak ada uang satu rupiah pun uang yang boleh keluar yang dikeluarkan oleh para sopir-sopir kontainer ini ya untuk dimakai dimakan oleh para pelaku-pelaku pungli ini kami akan kejar sampai malapun ini sudah merasakan dan ini sudah semua tempat bentuk pungli apapun di daerah pelabuhan ini kami akan susuri tim gabungan akan bergerak kami tidak akan segan-segan untuk melakukan perindakan secara refresif kepada para pelaku-pelaku ini karena ini sudah merasakan saya juga katakan tadi ini adalah penyakit masyarakat jadi kami mengharapkan juga bantuan dari masyarakat masih melihat orang-orang seperti mereka-mereka di belakang ini segera laporkan ya ultimatum keras juga Pak Kapolda kepada para kapolres-kapolres untuk merindak segera ya ini ucapan yang disampaikan oleh Pak Kapolda kepada para kapolres-kapolres tidak boleh main-main karena ini adalah para pelaku-pelaku yang memang harus segera kita bahas ini ini preman-premanisme yang mereka lakukan negara tidak akan pernah kalah dengan premanisme di sini kami akan kenakan di pasal 368 keseluruhannya ancamannya adalah 9 tahun penjara Terima kasih telah menonton keras